Sejarah Nengkitu Dina Prak-Prakan Pilkada Kalawan Walatra tahun 2018, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, meredih masyarakat sangkan lewi aktif, lebah nalingakan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah. Panganak itu, samemih Prak-Prakan Nyoblos, bakal raya penyelimpangan anudis seorang kutim pemenang turk pendukung saban pasangan calon. Badan Pengawas Pemilu atau Wabawaslu Republik Indonesia, meredih masyarakat sangkan lewi aktif, lebah nalingakan kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah, anukir ngalakonan kontestasi Dina Prak-Prakan Kalawan Walatra tahun 2018. Pihak Bawaslu Ngerong, bakal raya penyelimpangan anudis seorang kutim pemenangan pendukung bahwa simpatisan saban pasangan calon. Eta halte ditembrakan ku anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar, satu tas muka kegiatan sosialisasi partisipatif pemuda-pemudi lintas agama, anudis seorang kutim pemenang turk pendukung Bawaslu Jawa Barat di Kota Bandung. Fritz nembrakan ilaharna puncer penyelimpangan karandapan dua minggu saat canggung. mangsa tenang. Upamemanggihan penyelimpangan masyarakat di pihar pesagancana laporan ke Bawaslu atau Medsos Anubogawa Wenang, anunyorang rukun gawe jeng Bawaslu. Itu seringkali terjadi pada hari kampanye dan hari pemungutan suara. Nah, kampanye sekarang bukan lagi sekedar lewat di melalui kampanye di rapat-rapat terbuka, lebih banyak di rapat terbatas dan juga di kampanye di media sosial. Kami meminta kepada para adik-adik, para pemuda nasiman dalam hal pengawasan partisipatif misalnya untuk memberikan pesan-pesan yang positif untuk menjaga suhu politik yang ada di Jawa Barat. Yang kedua, meningkatkan literasi media sosial bagi teman-teman, bagi para pemuda nasiman untuk apabila misalnya kalau Anda nemu sebuah post di Facebook, Instagram, ataupun Twitter, berani untuk segera melaporkan. Misalnya untuk report bahwa ini sebuah post yang in-appropriate misalnya. Sejeronik itu pikir nyenglar panjalimpangan utamana di na-media sosial, bahwa selu ngalakonan rukun gawe jengsakum na-media sosial kawas Instagram, Twitter, katut Facebook. Bahwa selu oge diberi akses pikir mupus sakum na-bewara anonyumabarken kacecep ngalelece atawa hoax.